Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sel elektrolisis Simak penjelasannya baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik Sel elektrolisis itu merupakan salah satu jenis dari sel elektrokimia Kemarin sudah ibu katakan bahwasannya sel elektrokimia itu ada dua Ada sel volta dan sel elektrolisis Sel volta sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah sekarang kita belajar mengenai sel elektrolisis Sel elektrolisis berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia Jadi kebalikannya sel volta ya Kalau sel volta kemarin kan fungsinya untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik Gitu kan ya Nah kemudian pada sel elektrolisis kathodanya mengalami reduksi Sedangkan anodanya mengalami oksidasi Ini sama seperti sel volta Nah kemudian untuk sel elektrolisis kathodanya bertindak sebagai kutub negatif Dan anodanya bertindak sebagai kutub positif Jadi ini kebalikannya sel volta Kalau sel volta kemarin kan kathodanya berfungsi sebagai kutub positif Sedangkan anodanya berfungsi sebagai kutub negatif Singkatannya kapan kan ya kemarin kathoda positif anoda negatif Kalau pada sel elektrolisis nanti singkatannya kanap kathoda negatif anoda positif Jangan kebalik ya Bagian sel elektrolisis dapat kalian lihat pada gambar berikutnya Jadi dia terdiri dari dua batang yang berfungsi sebagai anoda dan kathoda Yang kedua-duanya dicelupkan dalam wadah berisi larutan elektrolit yang sama Berbeda dengan sel volta kemarin Dimana antara batang anoda dan kathoda Dijelupkan dalam wadah yang berbeda Itu kan ya kemarin Dan perbedaan lainnya Dalam bagian sel elektrolisis itu tidak tersedia jembatan garam Berbeda dengan sel volta kemarin Ada jembatan garam antara anoda dan kathoda Yang berfungsi untuk menyeimbangkan muatan Untuk prinsip kerjanya Ketika sel elektrolisis ini mulai mendapatkan arus listrik Maka sistem elektrolisis akan teraktivasi Dimana di anoda mulai terjadi reaksi oksidasi yang melepaskan elektron Kemudian elektronnya mengalir ke kathoda Dan ditangkap oleh elektroda yang bertindak sebagai kathoda Sehingga kathoda mengalami reaksi reduksi Kira-kira seperti itu Sekarang kita belajar mengenai reaksi-reaksi pada sel elektrolisis Nah nanti untuk reaksi-reaksi pada sel elektrolisis Baik yang berlangsung di kathoda maupun yang berlangsung di anoda Benar-benar kalian pahami ya Karena soal-soal dari sel elektrolisis bagian besar tentang reaksinya Seperti itu Sebelum kita ke reaksi Kalian harus pahami dulu Bahwa elektroda yang dipakai dalam rangkaian elektrolisis itu ada dua jenis Yakni ada elektroda yang bersifat inert Atau elektroda yang tidak bereaksi Nah contoh elektroda yang tidak bereaksi itu ada tiga Ada C atau batang karbon Atau biasa disebut juga sebagai batang grafit Kemudian ada PT atau batang platina Dan AU atau batang emas Kemudian ada lagi elektroda yang tidak inert Nah elektroda yang tidak inert ini adalah elektroda yang bisa bereaksi Seperti itu Kemudian jika ingin menulis reaksi pada sel elektrolisis Kalian harus memperhatikan prioritasnya Prioritas yang pertama adalah ion Nah jika ionnya tidak dapat bereaksi Berarti kalian lanjut ke elektroda Tetapi jika elektroda nya ternyata juga tidak bisa bereaksi Atau bersifat inert Maka yang bereaksi adalah pelarutnya Pelarut yang dipakai biasanya berupa air Diingat ya prioritas yang pertama ion Jika ionnya tidak bisa bereaksi Berarti kalian mereaksikan elektroda nya Dan jika elektroda nya bersifat inert Maka kalian mereaksikan pelarutnya atau airnya Sekarang kita bahas reaksi yang berlangsung di katoda dulu Ingat ya tadi katoda itu bertindak sebagai kutub negatif Karena katoda negatif anoda positif Dan di katoda itu mengalami reaksi reduksi Yang pertama untuk larutan yang mengandung ion Ion Li+, K+, Ba2+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+, dan Mn2+, Nah larutan yang mengandung ion-ion ini nanti tidak bereaksi Jadi intinya ion-ion ini dalam wujud larutan Dia tidak dapat bereaksi Nah jika tidak dapat bereaksi maka nanti yang direaksikan siapa? Jika ionnya tidak dapat bereaksi kita mereaksikan elektrodanya Kalau elektrodanya inert siapa yang kita reaksikan? Yang kita reaksikan adalah air Dimana disini air mengalami reduksi menjadi ion OHAMEN dan gas H2 Reaksinya seperti ini Reaksinya dipahami ya Kemudian jika yang ada di katoda Ion selain yang ibu sebutkan tadi Maka ion tersebut bisa terreduksi dengan persamaan reaksi seperti ini LN plus plus N elektron menjadi LS Seperti ini ya Kemudian jika ada ion-ion seperti yang ibu sebutkan pertama tadi Tetapi wujudnya dalam bentuk lelehan bukan larutan Maka ion-ion tersebut bisa terreduksi Diingat ya Jadi kalau ion-ion ini Ion Li plus K plus Ba2 plus Ca2 plus Na plus Mg2 plus Al3 plus dan Mn2 plus Berwujud sebagai larutan dia tidak bisa bereaksi atau tidak terreduksi Tetapi jika dia berwujud sebagai lelehan maka dia bisa terreduksi Reaksi reduksinya sama seperti yang kedua tadi LN plus plus N elektron menjadi LS Misalnya ini deh Ba Ini kan Ba2 plus Berarti plus Nnya 2 Dua elektron menjadi BaS Seperti itu ya Kemudian ion H plus dari asam itu terreduksi menjadi gas H2 Reaksinya bisa dituliskan seperti ini Kita bahas reaksi yang berlangsung di anoda atau kutu positif Di mana anoda ini mengalami reaksi oksidasi Reaksi yang pertama apabila di anoda ada anion oksi Anion oksi itu apa? Anion oksi itu adalah anion yang mengandung oksidin Contoh dari anion oksi adalah SO42-min dan NO3-min Nah jika yang ada di anoda berupa anion oksi Anion oksidinnya tidak dapat teroksidasi Jadi yang teroksidasi siapa? Jika ionnya tidak bisa berarti yang teroksidasi adalah elektroda Tetapi jika elektroda yang digunakan bersifat INR Maka yang teroksidasi adalah pelah rupnya Selanjutnya adalah anion halida Anion halida merupakan anion dari ion-ion golongan 7A Yakni R-min, Cl-min, Br-min, dan I-min Ion-ion halida akan teroksidasi menjadi gas halogen Yakni F2, Cl2, Br2, I2 Reaksinya seperti ini Ibu contohkan disini F-min ya 2F-min menjadi F2 plus 2 elektron Nanti jika disini diganti Cl juga bisa 2Cl-min menjadi Cl2 plus 2 elektron Dan seterusnya Kemudian ada lagi ion OH-min Biasanya ini berupa sisa basah Nah, ion OH-min akan teroksidasi menjadi H2O dan O2 Dengan reaksi seperti ini Sekarang kita langsung lanjut ke contoh ya Sekarang kita ke contoh ya Contoh yang pertama Misalnya kita disuruh menulis reaksi elektrolisis untuk larutan NaCl dengan elektroda C atau karbon Langkah pertama kita ionisasikan dulu NaCl kalau diionisasikan menjadi Na plus plus Cl min Nah, kemudian kita tulis reaksi yang berlangsung di katoda Di katoda itu kutub negatif Berarti yang lari ke arah katoda adalah ion positif Dimana disini ion positifnya adalah ion Na plus Ingat ya, antara kutub negatif dan kutub positif kan saling tarik menarik Nah, kemudian Yang akan bereaksi di katoda berartikan ion Na plus Na plus wujudnya disini sebagai larutan Ingat tadi, ion Na plus Kalau misalnya wujudnya dia berupa larutan Dia tidak dapat ter-reduksi di katoda Berarti ionnya tidak bisa ter-reduksi Kalau ionnya tidak bisa berarti Yang bereaksi siapa tadi? Elektrodanya Nah, disini elektrodanya adalah elektroda karbon Dimana elektroda karbon itu merupakan salah satu elektroda inert Berarti disini elektrodanya juga tidak dapat bereaksi Nah, berarti yang bereaksi siapa? Yang bereaksi adalah air Berarti di katoda terjadi reduksi air Reaksinya 2H2L plus 2 elektron Menjadi 2OH-A plus 2H2 gas Gini kan ya Kemudian kita ke anoda Anoda itu kutub positif Berarti yang lari ke arah anoda adalah ion negatif Dimana disini ion negatifnya adalah ion Cl-min Ion Cl-min itu merupakan salah satu anion halida Maka dia akan teroksidasi menjadi gas halidanya Reaksinya 2Cl-min Menjadi Cl2 gas plus 2 elektron Ini ya Nah, kemudian kita satukan reaksi selnya Reaksi sel Nah, sebelumnya kita lihat dulu jumlah elektronnya sudah sama belum disini Kebetulan sudah sama ya Sama-sama 2 elektron Berarti bisa kita coret Kalau belum sama nanti jumlah elektronnya disamain dulu ya Dengan cara dikali Nah, sekarang kita tinggal tulis reaksi selnya Reaksi selnya 2H2O liquid Plus 2Cl-A menjadi Menjadi 2OH-A plus 2H2 gas Plus Cl2 gas Seperti ini ya Contoh lain misalnya kita disuruh menulis reaksi elektrolisis untuk lelehan K2SO4 dengan elektroda PT Langkah pertama kita ionisasikan dulu K2SO4 Ini kan terdiri dari K sama SO4 Muatannya K sama dengan jumlahnya SO4 1 Muatannya SO4 sama dengan jumlahnya K 2- Kalau dituliskan K2SO4 ini Dapat terionisasi menjadi K plus Plus SO4 2- Seperti ini kan ya Sekarang kita tulis reaksi yang berlangsung di katoda Dimana katoda itu kutub negatif Yang lari ke arah katoda adalah ion positif Ion positifnya disini berupa K plus K plus wujudnya sebagai lelehan Berarti K plusnya bisa terreduksi K plus Plus Elektron menjadi KS Gini ya Kemudian yang lari ke arah anoda adalah ion negatif Ion negatifnya disini SO4 2- SO4 2- Merupakan salah satu contoh Anion oksi Berarti dia tidak dapat teroksidasi Kalau ionnya tidak dapat teroksidasi Yang teroksidasi siapa? Kita lihat elektrodanya Nah elektrodanya kebetulan disini PT Bersifat inert Berarti juga tidak bisa teroksidasi Nah karena ionnya tidak bisa Elektrodanya tidak bisa Berarti yang teroksidasi adalah pelarutnya Atau air Dimana reaksi oksidasi air Dapat dituliskan seperti ini kan ya 2H2O Menjadi 4H plus A kuos Plus O2 gas Plus 4H elektron Nah sekarang kita Satukan menjadi reaksi sel Sebelum kita satukan Kita lihat jumlah elektronnya Disini Elektron dari katoda 1 O elektron dari anoda 4 Belum sama kan ya Berarti nanti Di katoda elektronnya kita kalikan 4 semua Biar sama Karena dikalikan 4 Nanti koefisiennya jadi 4 semua ya 4 4 4 Seperti ini Karena sudah sama-sama 4 elektron Bisa kita corek Dan reaksi selnya bisa kita satukan Jadinya nanti reaksi selnya 4K plus 4K plus 2H2O Klik-klik Menjadi 4K S Plus 4H plus Plus O2 gas Seperti ini Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya Misalnya kita Disuruh Menulis Reaksi elektrolisis Untuk Fe Fe No 3 2 kali Dengan Elektroda CR CR3 plus Seperti ini Langkah pertama Tadi kita Ionisasikan dulu Fe No 3 2 kali Fe No 3 2 kali Kalau terionisasi Ini menjadi Fe Sama No 3 ya Dimana Fe Muatannya 2 plus No 3 nya Muatannya Min Kalau dituliskan Jadinya Fe No 3 2 kali Menjadi Fe 2 plus Plus No 3 2 Min Seperti ini Nah Sekarang Kita Samakan dulu Jumlahnya Fe Jumlahnya 1 Sama No 3 Di kiri Jumlahnya 2 Di kanan Jumlah 1 Biar Sama Disini Kita Kali 2 Seperti ini Sekarang Kita Tulis Reaksi Di Katoda Katoda Kutub Negatif Yang Lari Ke Arah Katoda Adalah Ion Positif Ion Positif Ion Fe 2 Plus Fe 2 Plus Bisa Tereduksi Kan Bisa Tereduksi Reaksinya Fe Elektron Yang ada 2 Elektron Menjadi Fe S Seperti Ini Kemudian Reaksi Di Anoda Yang Lari Ke Arah Anoda Adalah Ion Negatif Ion Negatif Reaksinya No Min No 3 Min Disini Adalah Anion Oksi Anion Oksi Dia Tidak Dapat Teroksidasi Berarti Yang Teroksidasi Kalau Bukan Ion Siapa Kita Lihat Elektron Elektron Ini Kebetulan Elektron Yang Tidak Inort Karena Dia Tidak Inort Dia Bisa Reaksi Reaksinya Dari CRS Menjadi CR3 Plus Plus 3 Elektron Gini Nah Kemudian Kita Satukan Menjadi Reaksi Sel Sebelum Kita Satukan Kita Lihat Dulu Jumlah Elektron Elektron Yang Dimiliki Fe Adalah 2 Elektron Sedangkan CR Disini 3 Elektron Karena Belum Sama Berarti Ini Kita Kalikan Biar Sama Yang Katoda Kita Kali Tiga Anoda Kita Kali Dua Reaksinya Menjadi Di Katoda Semuanya Koefisiennya Kita Kalikan Dengan Tiga Ya 3 Fe 2 Plus Plus 6 Elektron Menjadi 3 Fe S Kemudian Di Anoda Semuanya Kita Kalikan Dengan 2 2 CR S Menjadi 2 CR 3 Plus Plus 6 Elektron Elektronnya Sudah Sama Kita Coret Dan Bisa Kita Tulis Reaksi Selnya Sekarang Reaksi Sesanya 3 Fe 2 Plus Plus 2 CR Menjadi 3 Fe Plus 2 CR 3 Plus Seperti Ini Ya Guys Sekian Pembelajaran Hari Ini Semoga Kalian Paham Dengan Apa Yang Ibu Sampaikan Tetap Semangat Belajar Jangan Lupa Kerjakan Tugasnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pizza Pembelajaran louис Pembelajaran Sampai Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih.